Dari kamasi saya mengucapkan salam, kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam kisah para rasul fasal 4 pada ayatnya yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Sudara-sudara, masihkah kita punya tradisi untuk bercerita? Dari orang tua kepada anak-anak atau cucu-cucu? Ataupun pengalaman-pengalaman imam sehari-hari kita ceritakan kepada orang lain. Sudara-sudara pembacaan kita bercerita tentang Petrus dan Yohanes yang mengabarkan Injil. Tetapi mendapatkan penekanan-penekanan dari para tua-tua orang Yahudi. Dan pada akhirnya mereka bisa lepas. Nah, pengalaman ini, pengalaman imam ini mereka bagikan kepada teman-teman seperjuangan mereka. Sudara-sudara, mari kita sering-sering berbagi cerita dengan anak cucu kita atau siapa saja tentang pengalaman-pengalaman imam yang kita alami. Sehingga itu bisa membangkitkan imam juga bagi orang lain. Kita berdoa. Pengalaman-pengalaman imam harus dibagikan, harus diceritakan supaya menumbuhkan imam juga bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati.